Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Dari Medina Wardah Aulia saat menghadapi pecatur Filipina Woman Grandmaster Janelle May Freyna. Bagaimana permainannya langsung saja kita simak di Catur Toho Indonesia. Baiklah teman-teman, pada kesempatan ini kita akan fokus melihat dari perspektif hitam yang dipegang oleh Medina Wardah Aulia. Putih memulangkan dengan kuda ke F3 yang memulai pembukaan reti, di mana pembukaan ini ke depan cukup mudah direposisi menjadi pembukaan yang lain. Ini juga sering disebut dengan Cukertot Obeni. Berlanjut dengan E6, maka peon ke G3 mempersiapkan Fianceto. D5 dilanjutkan, gajah ke G2, kuda ke F6, maka Rho KD, gajah ke E7, D4, Rho KD, dan C4. Jika kita jeli melihat di papan, maka posisi ini atau gambaran ini sudah berubah bentuk menjadi setup pembukaan katalan. Dan Medina Wardah Aulia melanjutkan dengan peon yang memukul peon C, kuda ke E5 saat ini, di mana juga mengembalikan peon teman-teman, membuka juga akses gajah ke depan, mengancam juga peon. Dan lanjutan utama yang dimainkan oleh Medina, kuda ke C6 menawarkan kuda. Diterima pertukaran gajah memukul kuda, peon menerima dengan harapan peon bertumpuk. Di sini juga tentunya kuda menerima peon mengancam menteri, menteri ke E8 kembali mengancam kuda, menteri ke E4 men-support kuda, juga mengancam peon C4. Berlanjut Raja ke H8 langkah propalaktif, di mana ke depan mencegah memukul gajah misalkan Temposka, dan Putih melanjutkan dengan menteri memukul peon C4. Lalu gajah ke D6, teman-teman, masih merasa penting gajah ke depan untuk bertanding, di mana juga menguasai diagonal ini, memantau juga peon H2. Kuda ke C3 dilanjutkan, maka peon ke A5 saat ini, di mana kita lihat teman-teman, apabila gajah ke depan mengancam juga kuda, maka kuda akan terjebak ke depan, karena kita lihat inilah fungsinya peon teman-teman, untuk mencegah kuda untuk kembali. Maka kuda ke E5 langsung menyelamatkan diri, gajah ke A6 baru saat ini, mengancam menteri, juga mengancam peon, mengancam benteng ke depan. Dan Putih merespon dengan menteri ke C6, menawarkan juga langsung menteri, menteri ke B8 ditolak juga oleh Medina, dengan ide ke depan juga teman-teman, mengancam juga menteri, juga ke depan peon melaju misalkan, membuka juga diagonal ini tusukan dari kombinasi gajah dan juga menteri. Benteng ke B1 dimainkan saat ini, juga tentunya langkah menteri ini juga mengikat juga gajah, sehingga peon ini terancam, benteng ke B1 mensupport peon di masa depan, lalu ke depan dapat juga mengaktifkan gajah. Gajah ke B7 fokus rencana mengancam menteri, menteri ke A4, lalu C5 teman-teman, kita lihat bagaimana juga saat ini membuka juga teman-teman diagonal ini, kuda ke C4 dimainkan langsung juga mengancam gajah. Sebelumnya teman-teman di dalam posisi seperti ini, bahwa gajah ke F4 adalah sebuah opsi yang bisa dilakukan. Dengan ide seperti ini, kita akan melihat benar-benarnya, mengapa kuda ke C4 sebelumnya sebuah kesalahan karena menghalangi menteri teman-teman. Dimana di dalam posisi ini misalkan peon memukul peon, maka menteri dapat menerima gajah memukul kuda, maka disini menteri dapat menerima menuju langsung endgame teman-teman, kuda ke D5, lalu kuda memukul kuda pertukaran, inilah kira-kira posisi yang bisa saja terjadi. Namun kita akan melihat benar-benarnya teman-teman, kita kembali ke parti aslinya. Di dalam posisi ini, hitam Freyna memilih dengan kuda ke C4 menekan juga gajah, maka saat ini peon juga memukul peon teman-teman. Kita lihat, disini mengancam kuda, dimana juga kuda sebelumnya menghalangi menteri untuk juga mengancam peon ini. Kuda ke B5 menyelamatkan diri, mengancam peon, mengancam gajah. Gajah ke C5 menyelamatkan diri, juga mendukung peon. Gajah ke F4 menekan menteri, maka menteri ke E8 saat ini, dimana ke depan juga bermanoever gajah untuk juga memanfaatkan bahwa kuda sedang dipin. Dan masalahnya teman-teman, disini tidak ada discover ke depan karena raja cukup jauh saat ini. Kuda ke D6 dimainkan, mengancam juga menteri, maka gajah langsung juga memukul kuda. Gajah memukul gajah, mengancam benteng, disini menteri ke C6 teman-teman. Langkah terbaik, dimana saat ini ancaman yang cukup penting adalah ancaman skagmat. F3 tentunya menutup, maka benteng baru ke C8 menyelamatkan diri teman-teman. Di dalam posisi ini, gajah ke E5 dimainkan. Karena apa? Apabila dicoba semisal benteng ke C1, mengancam juga menteri, mengancam benteng. Masalahnya menteri ke D7, pertukaran misalkan terjadi. Disini menteri misalkan menerima peon, masalahnya benteng ke A8 sangat kuat teman-teman. Menteri kembali ke B4, maka kuda ke D5. Kita lihat, ada juga ke depan forkingan teman-teman, dan juga outpost ini ke depan. Menteri ke C4, maka disini gajah ke A6 mengancam juga kuda. Karena apa? Apabila saat ini, sebelumnya diterima peon ini, maka meninggalkan kuda. Sehingga menteri ke C4 men-support kuda tetap. Gajah ke A6, A4 misalkan, maka gajah bisa memukul kuda, mengurangi defender terhadap gajah. Jelas, pada akhirnya Medina akan unggul satu perwira. Sangat-sangat menarik teman-teman. Kita kembali ke partai aslinya. Dan oleh sebab itulah teman-teman, di dalam posisi putih memilih dengan gajah ke E5. Maka berlanjut gajah ke A6 saat ini, tetap juga menekan kuda. Gajah juga langsung memukul kuda. Maka peon menerima. Disini menteri juga memukul peon. Dimana ke depan apabila kuda langsung diterima, menteri memukul peon tempos kak. Sehingga langkah yang cukup penting, E5 terlebih dahulu. Setelah juga menteri berpindah, barulah gajah memukul kuda teman-teman. Juga mengancam peon ke depan. Dan F4 dilanjutkan putih. Tentunya selain juga menawarkan. Juga tentunya membuka menteri men-support peon. E4 saat ini. Maka berlanjut benteng ke D1. Dengan ide ke depan langsung juga mendukung teman-teman. Menekan juga peon. Sehingga menteri ke C5 skak. Raja ke H1. Benteng ke G8. Dimana juga tempo mengancam menteri. Menteri ke H4 menekan peon. Maka benteng ke A6 men-support peon. Benteng ke C1 saat ini mengancam menteri. Menteri ke F5. Lalu benteng ke C7. Dan menteri ke E6 men-support peon. Menteri ke H5 dilanjutkan menekan juga peon. Maka gajah ke E8 men-support benteng ke D8. Lalu benteng ke C6 teman-teman. Menawarkan juga benteng. Disini menteri juga langsung memukul peon A5. Dan peon ke E3 saat ini. Juga tentunya membuka diagonal ini ke depan. Raja ke G1. Maka menteri ke E4. Sentralisasi menteri tentunya. Benteng ke C8. Dimana juga menekan benteng. Maka coba teman-teman. Anda pause video ini. Apa langkah brilian eksekusi yang ditemukan oleh Medina Wardahulia. Yang membuat putih menyerah di dalam posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi anda yang bisa menemukan langkah itulah dengan menteri memukul peon F4. Memanfaatkan pinan. Dan ini langkah brilian. Dan setelah langkah ke 37 ini. Putih menyerah teman-teman. Karena apa? Apabila benteng langsung memukul benteng. Masalahnya menteri melakukan skak ke F2. Satu-satunya raja ke H1. Menteri ke F1 adalah skak mat. Yang kedua. Apabila tentunya dicegah skak mat. Yaitu dengan menteri mundur ke E1. Misalkan. Masalahnya simpel benteng akan juga memukul benteng pertukaran. Maka disini. Justru. Hitam unggul dua perwira. Teman-teman. Sangat sangat menarik tentunya. Bagaimana part yang terjadi. Berikut adalah kira-kira tingkat akurasinya. Ulasan permain dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Freina 77%. Dan Medina Wardahulia 83%. Demikianlah ulasan catur hari ini jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini. Dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share. Yang membuat kami semakin bersama lagi di dalam meng-update konten catur menarik lainnya. Apabila ada saran ke depan dan juga request teman-teman. Jangan ragu tuliskan di kolom komentar. Dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.